Cerita Kak Ros dicintai Bang Jarwo Pada suatu hari, Kak Ros bersama Upin dan Ipin sedang membeli ciloknya Bang Tama Kak Ros berkata Bang, beli ciloknya lima Bang Tama kemudian memberikan lima cilok kepada Kak Ros Lalu Kak Ros berkata Lah Bang, saya kan belinya lima, ini kok ada delapan? Bang Tama menjawab Itu lima kok Kak Ros menjawab Iya, ini di plastiknya ada lima Tiga ciloknya lagi itu kepala lu sama Upin dan Ipin, Bang Bang Tama berkata Ini, nggak jelas lebih Setelah jajan cilok Upin, Ipin, dan Kak Ros pun berjalan pulang ke rumah Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada Bang Jarwo mencegat mereka Mereka pun kaget Upin dan Ipin pun sampai takut dan bersembunyi di belakang Kak Ros Bang Jarwo berkata Ros, sebetulnya aku sudah lama memendam rasa cinta ini kepadamu Dan saat ini ku persembahkan bunga ini untukmu Maka, maukah kau menjadi kekasihku? Kak Ros pun menjawabnya baik-baik Maaf nih Bang Jarwo Aku nggak bisa jadi pacar abang Aku sudah ada yang punya, Bang Upin berkata Iya, Kak, jangan mau sama bapak-bapak pengangguran Eh, tapi kalau kaya nggak apa-apa sih Ipin berkata Iya, Kak, jangan mau sama Bang Jarwo Dia mulutnya bau ketek banteng Bang Jarwo pun marah Dia langsung menutup mulut Kak Ros dan mengikat badannya Bang Jarwo menculik Kak Ros Upin dan Ipin pun mencoba menolong Kak Ros Tapi, dengan mudahnya Upin dan Ipin dibuat babak belur oleh Bang Jarwo Upin dan Ipin hanya bisa menangis saja Akhirnya Bang Jarwo membawa lari Kak Ros Tiba-tiba dari arah atas Ada seseorang yang menendang leher Bang Jarwo Dia adalah Naruto Pacar barunya Kak Ros Bang Jarwo pun terjatuh Dan Kak Ros pun lepas dari genggaman Bang Jarwo Akhirnya Kak Ros diselamatkan oleh Naruto Naruto pun segera membuka tali yang mengikat Kak Ros Naruto berkata Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak diapa-apain sama bapak-bapak itu kan? Kak Ros menjawab Aku baik-baik aja sayang Untung aja kamu cepat datang Tiba-tiba Bang Jarwo mengamuk Dia mengeluarkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan Ternyata nama asli Bang Jarwo adalah Jarwo Kuat Dia sebetulnya sangatlah kuat Gimana kelanjutannya? Ini dia Naruto vs Bang Jarwo Kuat Bang Jarwo mengamuk Mengawarkan energi besar Dan menjadi sangat kuat Tiba-tiba Bang Jarwo melompat tinggi Lalu menghantam Naruto yang di tanah Akan tetapi Naruto berhasil menghindar Namun tanah yang dipukul Bang Jarwo Sampai hancur Karena kekuatan Super Bang Jarwo Naruto yang menghindar melompat tinggi Langsung mengeluarkan jurus seribu bayangan Kemudian Naruto dan bayangan-bayangannya menyerang Bang Jarwo Akan tetapi bayangan-bayangan milik Naruto dengan mudahnya di kalahkan oleh Bang Jarwo Kemudian Naruto yang asli menyerang dengan Rasengan Akan tetapi dengan mudahnya Rasengan itu diatasi oleh Bang Jarwo Kuat Akhirnya semua bayangan Naruto sudah di kalahkan Lalu Bang Jarwo memukul wajah Naruto Sampai terpental dan menabrak gerobak celok miliknya Bang Tama Bang Tama hanya bisa bengong Melihat gerobak celoknya hancur berantakan Naruto terpental dan jatuh Lalu akhirnya Naruto berubah juga Dia mengeluarkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan juga Naruto mengeluarkan mode Rikudo Lalu Bang Jarwo tidak mau kalah Dia akhirnya memakai kacamatanya Orang-orang tidak ada yang tahu Bahwa sebetulnya kacamata itu adalah kacamata super Jika dipakai Kacamata itu dapat menambah kekuatan berlipat-lipat ganda Lalu akhirnya mulailah Naruto dan Bang Jarwo Kuat Sama-sama bertarung dengan kekuatan supernya Yang sangat kuat dan tak terkalahkan Tapi tiba-tiba Dari atas ada yang menangkap kepala mereka berdua Lalu kepala Naruto dan Bang Jarwo Dibenturkan dihantamkan ke tanah Sampai tanahnya hancur berkeping-keping Ternyata itu adalah Bang Tama Yang sudah kesal karena gerobak ciloknya dihancurkan Sungguh tak disangka Kekuatan super Naruto dan Bang Jarwo Dikalahkan dengan mudahnya oleh Bang Tama si tukang cilok Naruto dan Bang Jarwo pun pingsan Sekali pukul Upin Ipin sampai terkagum-kagum pada Bang Tama Lalu Karos pun langsung jatuh cinta pada Bang Tama Tiba-tiba datanglah Pak RT dan berkata Ada apa ini ribut-ribut Kalian sudah mengganggu ketenangan warga Bang Tama menjawab Pak RT mau saya pukul juga Sini maju Selesai Komen di bawah dan tonton juga video-video saya yang lainnya Selesai Selesai